Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi nah teman-teman masih seperti biasa membahas sharing tentang pengalaman saya selama 3 tahun menderita asam lambung gerdan asyeti tapi sebelumnya saya minta dukungan teman-teman ya untuk supaya channel ini lebih berkembang lagi kemudian supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya saya mohon dukungannya kepada teman-teman untuk like share and subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya kemudian teman-teman karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berulang maksudnya pertanyaan itu sangat sering ditanyakan dan jawabannya itu sebenarnya sudah sering juga saya bahas di beberapa video sebelumnya nah kemudian ditanyakan lagi dan sebenarnya saya sudah apa ya sudah agak males juga ya jawabannya gitu karena sudah sangat sering gitu ya yang nanya saya tidak tahu itu subscriber baru atau memang tidak menonton detail ya jadi tidak tahu ya jadi yang paling banyak itu bertanya tentang soal keliengan itu ya berapa lama sembuhnya keliengan kenapa kok keliengannya paling lama sembuh ya padahal itu sudah saya bahas ya teman-teman ya jadi karena masih banyak yang mempertanyakan ya jadi saya mau bikin judulnya nih judul besarnya berapa lama hilang keliengan biar nanti kalau ada yang bertanya lagi bisa lihat judulnya ya di videonya sudah ada judul tinggal ditonton ya jadi tidak saya campur-campur pembahasannya gitu jadi banyak yang bertanya berapa lama hilang keliengan jadi sebenarnya sudah saya bilang tadi ya sudah pernah saya bahas untuk keliengan itu memang sepengalaman saya itu yang paling lama jadi saya dari awal dari awal kendager itu pertama vertigo kemudian langsung mulai sepoyongan mulai keliangan mulai badan terasa tidak seimbang ya dari situ selama sakit itu ya sampai 3 tahun itu merasakan keliangan nah jadi keliangan itu juga disertai dengan sensasi kayak berasa mau rebahan mau rebah ya rasanya badan mau rebah apalagi kalau misalnya saya duduk di kursi kursi-kursi plastik atau kursi yang terbuat dari kayu gitu jadi ada sensasi kayak kursinya itu kayak kalau didudukin bakal patah ya saya bakal jatuh gitu ya itu memang aneh banget ya sensasinya yang sampai saya gak yakin ya itu gara-gara dari lambung gitu ya sampai saya mikirnya itu karena penyakit saraf mungkin ya gitu mungkin ada urat saraf saya yang apa yang putus ya pikirannya dulu kayak gitu karena memang saking anehnya sensasinya ya kenapa ada ilusi atau gimana ya sensasi yang itu kursi gak ada patahnya kursi itu kuat tapi seakan-akan bagi kita itu kalau mau duduk bakal rebah kemudian kalau di atas motor rasanya mau jatuh ya teman-teman nah jadi itu memang yang paling lama yang paling lama nah awal-awal mulai membaik ya jadi kalau saya sakit tiga tahun ya dari tahun 2016 sampai 2019 ya nah kalau dihitung ya saya mulai yang kliengan parah itu di pertengahan tahun 2016 ya jadi di pertengahan itu di sempat sembuh kemudian kerja yang kerjanya sering pulang malam ya otomatis kena angin malam dingin gitu ya jadi setelah itu mulai lagi sensasi pusing nah setelah itu mulai yang sensasi klienganya itu parah ya teman-teman yang gak bisa jalan sampai dulu ya saya jalan kan biasanya pergi kerja pakai sepatu ya teman-teman jadi kalau pakai sepatu itu kaki saya itu gak bisa nginjak tanah ya setiap diinjakin ke tanah itu kayak goyang gitu ya langsung goyang jadi saya terus pakai sendal yang agak tinggi entah kenapa kalau yang pakai tinggi itu kayak gak langsung nginjak tanah itu agak mendingan jadi kalau di padang ya itu ada namanya sendal yang dari kayu namanya itu tangkele ya jadi saya sehari-hari peskerja pakai itu ya untuk mengurangi sensasinya entah kenapa nah jadi awal-awal itu masih bisa di handle pakai sendal tapi lama-lama sudah gak bisa dan akhirnya berhenti ya gak tahu kenapa ya anehnya seperti itu nah jadi dari pertengahan 2016 ya kliengan sampai waktu itu saya masih ingat waktu itu pergi kondangan sampai saya gelisah sekali ya teman-teman gelisah kayak lagi duduk lagi makan gitu kayak mau rebah gitu ya kayak kursi mau patah benar-benar keluar keringat dingin jantung berdebar kayak gitu ya teman-teman saking anehnya itu entah kenapa ya hubungannya kayak gitu ternyata memang itu penyakit asalnya dari lambung ya jadi dari tahun 2000 pertengahan 2016 parahnya sampai sampai bulan Mei kalau gak salah ya Mei Mei 2018 nah teman-teman kira-kira kirain aja ya itu berapa bulan itu ya itu yang parahnya yang gak bisa kemana-mana yang jadi apa saya dulu cuma di rumah aja gitu jadi tidak ya jadi tetap masih ada mengumpayakan diri untuk berobat gitu nah tiap kali pergi berobat kebayang gimana dulu gak ada ojek online ya teman-teman gak ada ojek online di tahun 2016 itu belum ada belum maksudnya mungkin sudah ada ya tapi saya belum familiar belum tahu penggunaannya belum ada aplikasinya di handphone waktu itu memori belum cukup ya untuk tambah lagi aplikasi dulu kan hp-nya cuman memorinya kecil ya yang yang untuk buat WA gitu jadi usaha ya usaha untuk pergi berobat ke tradisional atau beli obat herbal yang itu saya sendiri yang melakukannya gitu gak bisa gak ngandalin orang tua ya karena orang tua saya pun sakitnya ya kalau ibu saya itu sama kayak saya tambah saya minta temenin saya makin stress ya karena ibu saya itu gak bisa pergi sendiri juga ya efek pengaruh dia kena asam lambung juga dulu pernah pingsan ya pingsan nah sejak itu mulai ketakutan dia gak biasa lagi keluar rumah sampai sekarang dan itu saya dulu gak tahu kalau penyakit saya itu ger itu sebenarnya jadi ibu saya itu sebenarnya kena ger kena asam lambung tapi gak tahu gitu ya jadi taunya ini setelah saya yang kena ternyata itu penyakit namanya ger yang membuat kita takut gak bisa keluar nah kalau diikutin lama-lama nanti kalau saya ikutin diri saya yang takut itu lama-lama nanti sama kayak kejadian ibu saya yang gak bisa keluar rumah lagi sampai sekarang dan sekarang tapi alhamdulillah yang ibu saya itu udah bisa keluar rumah tapi karena dari dulu tidak dibiasakan jadi keluar rumahnya bukan karena takut karena penyakit ya karena udah gak hafal lagi jalannya ya teman-teman gak tahu mau naik angkot apa berhenti di mana itu udah gak tahu karena udah apa nambah umur juga gitu ya udah gak biasa jadi harus ditemenin jadi kalau orang yang gak tahu nemenin saya saya tampak pusing ya jadi saya usahakan dulu waktu itu sendiri pas keluar berobat dengan kondisi yang kepala dipegang benar-benar kebayangkan gimana rasanya gitu nah jadi awal 2000 citaran bulan Mei karena ada yang bilang ke suruh ke pengobatan tradisional itu salah satu syaratnya harus mantangin makanan disitu saya mulai mantangin makanan ya teman-teman nah pas pas saya mantangin dalam proses pengobatan itu ya pas juga ketemu Youtubenya Kang Rohimad Jaya Saputra itu ya dari disitu saya tahu kalau saya kena gerd nah disitu disitu tuh masih keliangan ya karena saya sudah nonton videonya ya saya pelajari oh ternyata jangan takut ya harus dilatih ternyata gitu terus memang harus mantangin makanan dulu kalau masih banyak sensasi jadi saya mantangin awalnya salah mantangin makanannya teman-teman karena saya dulu karena pengen cepat sembuh jadi sebelum ketemu video ya juga pernah sih mantangin makanannya cuman makan sayur sama nasi putih ternyata itu salah ya enggak kayak gitu juga makanannya harus lengkap juga gizi dan proteinnya gitu ya nah jadi dari situ mulai melatih diri lagi untuk berjalan keluar berarti dari bulan bulan Juni saya mulai keluar-keluar lagi dengan apa dengan sensasi keliengan itu yang kalau pulang saya nangis ya nangis kenapa masih belum normal gitu ya masih sedih kenapa gitu dari jadi tapi tetap usaha ya nah jadi kebetulan dapat teman yang sering ajak keluar gitu ya yang kebetulan suaminya juga jadi saya cerita ini saya ini sedang tidak normal kondisinya gitu katanya asam lambung ya jadi orang banyak heran kadang enggak tahu itu penyakit asam lambung karena yang mereka pikir asam lambung itu telat makan tinggal makan gitu ya jangan telat makan kadang ada yang bilang jangan terlalu dipantangin makan aja karena mereka tidak tahu asam lambung gerdnya itu kayak gimana yang sampai kayak kita yang keliengan yang benar-benar mengganggu ya kayak orang cacat enggak bisa kemana-mana gitu jadi coba terus sampai waktu itu pertama ketemu suami diajak makan apa makan bubur ayam itu sebenarnya enggak boleh ya tapi saya tetap coba waktu itu dan akhirnya bubur ayamnya belum dimakan ya cuman sensasi kayak pusing mau rebah gitu kayak duduk mau rebah itu udah muncul duluan nah saya minta pulang buru-buru nyampe rumah nangis lagi tapi besoknya saya memang agak takut tapi saya beranikan diri lagi coba keluar lagi gitu jadi udah kira-kira yang udah hilang keliengannya itu ya keliengannya itu udah mulai-mulai normal itu di bulan Mei 2019 jadi dari 2018 usahanya ya sekitar sekitar satu tahunan berarti ya teman-teman sekitar satu tahunan proses saya berusaha untuk menghilangkan keliengan sampai terbiasa mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan mungkin putus asa lama sekali satu tahun ya pasti pengennya yang cepat praktis tapi memang seperti itu adanya ya saya karena berdasarkan pengalaman enggak mau bohong juga bilang oh cepat ini itu satu tahun untuk saya proses menuju normal yang normal dan Juni itu Juni 2019 saya sempat nikah nah habis nikah itu pergi-pergi masih tetap gandeng suami ya karena masih ada efek-efek goyang-goyang gitu ya Wak tapi enggak separah yang waktu sakit ya ini udah mulai baikan ya jadi masih enggak bisa yang jalan sendiri kayak kita normal dulu-dulu saya kemana-mana sendiri ya malahan enak sendiri itu ya mau mau dipasar selama apapun enggak ada yang enggak ada yang mendesak kita udah gitu ya jadi bebas me-time-nya kemana-mana tapi sekarang tapi waktu itu harus harus didampingi harus ditemani sebab kalau saya jalan sendiri agak mulai lagi goyangnya jadi enggak bisa ke pasar enggak bisa ke mal gitu ya nah jadi itu masih ya teman-teman tapi dengan kadar keliengannya itu udah tidak begitu goyang gitu ya jadi keliengannya pun itu ada levelnya juga ya kalau berdasar ke pengalaman saya yang dari goyang yang goyangnya pas nginjek dulu pernah sakit yang sampai tertidur itu pas diinjekin ke lantai pun oh enggak bisa teman-teman langsung vertigo yang dari segitu ya bertahap 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 nah jadi itu udah setahun ya dalam menuju proses normalnya nah yang udah yang bisa dikatakan normal udah gak ada keliengan lagi udah normal lagi itu di tahun 2021 ya itu udah 2021 itu kalau gak salah ya teman-teman di awal tahun 2021 itu baru 100% nya udah mulai hilang udah gak perlu gandengan udah bisa jalan gitu-gitu ya sampai sekarang Alhamdulillah udah gak lagi ya gak keliengan lagi udah normal jadi memang waktunya itu lama prosesnya jadi teman-teman jangan kaget ya memang itu yang berdasarkan pengalaman saya jadi jangan putus asa juga teman-teman wah lama ya hilangnya jadi belum tentu di teman-teman selama itu karena kan udah sering saya bilang kita ini lambungnya beda-beda yang tahu saya gak pernah endoskopi juga jadi gak tahu gimana keadaan lambung saya sebenarnya itu kayak gimana dan pasti berbeda ya teman-teman jadi kemudian usaha kita juga beda-beda usaha saya memantangkan makanan kalau saya ini orangnya tipe-nya pelupa kalau rasa sakitnya hilang jadi selera pengen makan itu saya coba lagi nanti kalau sakit jadi nyesal udah makan gitu jadi orangnya agak kurang konsisten juga ya jadi kalau memang pengen cepat memang harus konsisten ya jangan coba-coba makan pantangan gitu jadi jangan putus asa kalau saya bilang itu lama ya teman-teman tapi memang kita ini memang butuh prosesnya gak langsung keliangan itu hilang pas kita jalanin 3P seminggu itu langsung hilang kalau yang sepengalaman saya itu enggak tapi gak tahu ya pengalaman orang lain itu berapa lama tapi kalau sepengalaman saya seperti itu cukup lama menghilangkannya jadi kalau misalnya teman-teman masih galau karena keliangannya itu belum sumbuh juga kalau menurut saya itu terima aja dulu ya jangan distreskan dulu jangan coba ikhlas udah lah gitu ya kalau memang kondisinya seperti ini terima aja dulu gitu tapi tetap berusaha intinya jangan mengupat penyakit dulu mengupat penyakit jangan mengeluhkan penyakit jadi terima aja diri kita yang seperti ini dulu ikhlaskan dulu nah kalau udah ikhlas udah terima jalanin ya jalanin tapi tetap usaha untuk sembuh untuk kembali normal walaupun memang waktunya itu butuh waktu yang cukup lama tapi alhamdulillah kalau saya gak usaha dari awal ya gitu-gitu aja sakit mungkin gak belum bisa normal kayak gini tapi kalau kita usaha pasti ada perubahannya teman-teman walaupun perubahannya seperti yang saya bilang perubahannya itu gak langsung drastis langsung hilang keliangannya enggak gitu jadi butuh untuk mulai membaik aja itu setahun untuk normal aja udah 2021 jadi saya pernah bikin youtube awal-awal itu tahun berapa ya itu masih keliangan sih sebenarnya tapi ansietinya udah hilang jadi kalau ansieti itu hilang itu lebih mudah kita untuk berusaha untuk menuju kesembuhan karena yang membuat menghambat itu ya si ansieti kita yang serba takut serba was-was serba gelisah serba panik serba mikir negatif itu gara-gara si ansieti itu ya yang menghambat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi nah kalau ansietinya udah hilang saya 2019 itu pas bikin video itu alhamdulillah ansieti udah hilang pusing udah hilang jadi tinggal keliangan yang menuju normal tadi ya tapi itu udah tidak begitu mengganggu kegiatan saya masih bisa berkegiatan walaupun memang tidak normal seperti sebelum saya sakit gitu nah jadi kira-kira itu ya yang sering bertanya tentang berapa lama hilangnya keliangan berapa lama saya keliangan mengidap keliangan itu berapa lama jadi lama ya teman-teman kalau dihitung 3 tahun dan menuju normalnya itu butuh waktu mulai membaiknya itu yang belum 100% itu butuh waktu juga 1 tahun jadi normalnya itu waktu baru di 2021 bayangkan berapa tahun lamanya tapi alhamdulillah tetap bersyukur belum terlambat karena masih sembuh karena masih ada usaha tapi kalau buat teman-teman yang malas berusaha ya nantinya ya gitu-gitu aja terus jadi kita harus giat harus usaha harus semangatin diri sendiri jangan bergantung ke orang lain ya untuk nyemangatin kita gitu ya kalau kita cuman butuh apa mengandalkan bantuan dari orang lain misalnya yang selalu harus menemani keluhan-keluhan kita itu gak mungkin juga ya teman-teman ya jadi solusinya ya dengan nonton youtube gitu ya dengan nonton youtube kita punya teman untuk sharing tapi tidak untuk mengeluh terus ya teman-teman jadi kadang-kala orang ini orang-orang ini kebanyakan mengeluh menanyakan keluhannya yang kenapa begitu ya saya gak tahu karena saya gak dokter kok bisa gitu ya jadi mudah-mudahan ini bisa jadi informasi untuk teman-teman jadi pelajaran juga benar-benar bermanfaat sekian dulu video saya kali ini terima kasih banyak yang udah nonton saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa like share and subscribe terima kasih